Aplikasi yang paling banyak diunduh sebesar 43%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan aplikasi media sosial sebesar 12% atau aplikasi foto sebesar 11%. Hal ini mendasari tumbuhnya developer game mobile lokal berkualitas, Touch10 salah satunya. Didirikan oleh Anton Soehario, Touch10 memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Selain menjadi salah satu pelopor pembuat mobile game di Indonesia, produknya juga menduduki 10 peringkat teratas di Apple Store dengan 45 mobile game yang telah diunduh oleh lebih dari 2,8 juta pengguna. Ya Kamila sama datang di Touch10 ini kita menyulap satu ruang yang ini tadinya adalah sebuah tempat parkir kita buat seperti ini. Dan sekarang kita sudah ada 56, kita sebut Kazuku bukan karyawan ya, karena kita lebih punya konsep bahwa mereka semua adalah family, bahasa Jepang Kazuku adalah family dan kita semua membuat game di sini. Games yang sudah dibuat oleh Pak Stan, sebenarnya poin apa nih yang bisa membuat games tersebut itu banyak didownload oleh para pengguna smartphone? Iya, memang kompetisinya sangat keras ya karena ada puluhan ribu game dari macam negara. Salah satunya yang saya pelajari itu kita harus kita berada di mana dan kita menyerang market lokal itu sendiri. Jika Anda pengguna ponsel pintar, mungkin tidak asing dengan permainan seperti sushi chain, ramen chain, Dekati kisahku, hingga infinite sky. Nah kalau dilihat dari permainannya sendiri nih, cara menjaga kesenangan dari para pengguna smartphone-nya biar mereka tuh merasa ketergantungan gitu dengan gamesnya itu seperti apa? Sebenarnya kita harus selalu update konten, jadi konten itu kita gak boleh ada satu game yang kasarnya langsung sudah dimainkan, berapa hari atau berapa jam dia tamat. Kita harus membuat mereka menunggu untuk konten baru itu dan menantikannya. Seperti roket, sejak berdiri tahun 2009, pertumbuhan pengguna Touch 10 meluncur dari 0,2 juta menjadi 11 juta pengguna pada tahun 2017. Touch 10 juga sukses menghasilkan 35 judul game dengan 1,1 juta pengguna aktif tiap bulannya. Negara Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Amerika Serikat, dan Jepang masih menjadi basis penggemar game Touch 10. Touch 10 juga mengklaim penggunanya menghabiskan waktu 12 menit setiap persentuhan dengan karyanya. Berkat prestasinya, Touch 10 berhasil berdiri di depan halaman toko aplikasi Google sebanyak 23 kali. Di tengah ribuan game lahir di toko aplikasi, Anton memiliki strategi agar produsnya terus dilirik dan mencuat. Sebagai founder, Anton selalu menularkan ide kreatif kepada anak buahnya. Suasana kerja yang nyaman dan inovatif menjadi kunci kesuksesan Touch 10 dalam mengembangkan produk. Namun di tengah tekanan waktu, menghasilkan sebuah game dan mudah dimainkan menjadi tantangan bagi seorang produsnya. Contohnya seperti ini nih, donat gosong. Yang tadinya seharusnya dalam gameplay ini donat gosong harus langsung dibuang karena memang tidak boleh disajikan ke customer kita. Nah ini harus dibuang. Step-step seperti ini yang mungkin kadang kita pikir itu sudah dimengerti oleh semua player. Tapi ternyata ada player yang tidak mengerti. Ternyata harus dilakukan itu test by test biasanya. Dalam satu bulan, tak bisa dibisa mengantongi pundi-pundi 2 miliar siap. Hal ini mendasari investor tertarik menyalurkan gananya. Tahun 2011 Touch 10 resmi mendapatkan kucuran dana 1 juta dolar Amerika dari Ideasource. Tahun 2013 perusahaan raksasa Jepang Cyber Agent Ventures mulai berinvestasi. Dilanjutkan oleh TMS Entertainment, GRI Ventures, dan 500 startup resmi bekerjasama dengan Touch 10 untuk pengembangan produk. Terakhir, DNC Ventures mempercayakan puluhan miliar uangnya agar Touch 10 semakin produktif. Hasilnya, saat ini dalam satu tahun, Touch 10 bisa menghasilkan 24 hingga 36 jenis dengan valuasi perusahaan mencapai ratusan miliar rupiah. Nama besar Touch 10 di industri game membuat banyak pihak untuk kolaborasi dalam menghasilkan game. Sebut saja, Nine Gag, hingga komposer musik game legendaris Progman, Matsumai Manan. Nah, kalau cerita bisa kolaborasi dengan banyak pihak itu seperti apa sih? Sebenarnya, kuncinya adalah kolosialisasi dari semua bisnis adalah semuanya comeback to human connection. Kolosialisasi itu selalu membangun koneksi dengan cara berteman. Kita pengen membantu juga game developer di Indonesia. Basically, kita berkolaborasi dengan mereka. Kita bawa game-game mereka ke internasional. Kita harapkan secara global dan targetnya ini adalah platform Steam. Di tengah kejenuhan akan kecanggihan teknologi game sekarang ini. Dimanfaatkan pengembang game lokal beraliran pixel art untuk menjual gamenya secara global. Mereka menciptakan produk untuk menghanyutkan penggunanya kerana nostalgia. Sekaligus menciptakan ruang kreatifitas di otak para penggunanya. Satu lagi startup yang berjaya di industri game setanah air adalah Toge Productions. Memulai sebagai pengembang game independen tanpa bantuan investasi. Toge membuktikan kualitasnya dengan sering mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Seperti Armor Games 2012, publisher asal Amerika Serikat ini memberikan dua penghargaan sekaligus. Best Action Game dan Game of the Year 2012. Game mereka berjudul Insectonator juga menyabet Best Cross Platform Game 2013, Best Desktop Game di Indie Prize 2014, hingga Most Inocentious Gameplay pada ajan game Dave Gathering 2015. Dipimpin oleh Chris Anthony sebagai motor, Toge Productions selalu memasukkan unsur gaya retro sebagai karakter khas produknya. Ya, ini adalah game art kita. Di sini ada Irene, level desainer kita, lagi desain buat level. Sampai di sini ada Kohen, lead artis kita, lagi bikin karakter. Kita sebenarnya bebas ya, jadi sebenarnya game apapun kita bisa eksplor. Tapi memang kita punya kecenderungan dari apa yang udah kita buat, kebanyakan game kita itu memiliki style artnya cukup unik, itu pixel art. Merintis sebagai pengembang games independen, bermodalkan dua komputer dan uang 20 juta rupiah. Saat ini Toge sudah bertransformasi menjadi publisher game, dengan membantu pengembang game lokal di pelosok daerah, untuk menembus pasar global. Keuntungan dalam membuat game pun mencapai angka 4 miliar rupiah dalam top game. Jadi kalau cari salah, ini diawali juga bukan di kantor seperti sekarang ini, tapi di garasi. Mungkin mulai diceritakan, di garasi berdua komputernya mungkin seadanya, waktu itu tantangannya seperti apa? Jadi kita mulai dari apa yang kita punya gitu ya, kita dulu nggak ada modal, nggak ada investor sama sekali. Jadi saat itu kita cuma punya komputer ya, kita mulai dengan komputer, lalu kita masing-masing punya tabungan kira-kira 10 juta gitu. Jadi mulai 10 juta? 10 juta masing-masing per orang, jadi kira-kira total 20 juta gitu ya. Tapi itu bukan buat modal bisnis, tapi sebenarnya buat menyokong kehidupan kita sehari-hari. Toge Production juga dikenal mengusung gaya pixel art ketika membuat games. Gaya pixel art muncul dalam permainan video game selawas, seperti Minecraft dan Pac-Man. Pixel art yang merupakan komputer artwork tertua, kini mengalami kebangkitannya dengan banyaknya orang yang ingin bernostalgia dengan game-game. Dan ini sedang membuat gambar pixel Donald Trump, bener-bener sih ya. Nah ini, kan gambar pixel ini kan beda dengan 3D ya, lebih tingkat kerumitannya. Bagaimana sih menggambar pixel, jadi orang ketika bermain bisa tahu bahwa ini karakternya berbeda antara satu dan yang lain, itu bagaimana? Jadi, karena pixel itu emang, intinya itu size-nya sangat-sangat kecil ya, makanya justru dia pixel. Nah, itu untuk bedakan perkataannya ya, kita harus minta-minta memberikan detail dengan size yang sekecil itu. Jadi, keadaan itu sebenarnya otak pemain sendiri itu yang memberikan detail lebih kepada gambar itu sendiri. Secara kita langsung bermain dengan game pixel ini, membuat imajinasi pemain juga semakin berkembang. Untuk pertama kali dengan jenis game Flash, Toge selalu menempatkan para pengguna produknya di perang antagonis. Salah satu game andalannya berjudul Infectionator. Sejak diluncurkan tahun 2010, game Infectionator melip Toge Production sudah berhasil diunduh 159 juta pengguna dengan harga 0,99 dolar Amerika sekali unduh. Dengan basis pengguna terbesar, di Amerika Serikat mencapai 70 persen, diikuti Australia, Inggris, dan Rusia. Berdiri sejak 2009, Toge Production telah sukses menghasilkan 30 games yang dirilis secara multi-platform, mulai dari mobile, web, hingga Steam. Memiliki fokus merilis game di toko aplikasi Steam, dalam waktu dekat, Toge akan segera merilis game-nya di konsol Sony PlayStation. Jadi ini game kita yang baru, gengnya Ultraspace Data Brawl. Dikembangkan oleh studio dari Surabaya, studionya namanya Mojiken. Dan ini rencananya bakal kita rilis ke PC tahun depan. Kita pengen membantu juga game developer di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka, kita bawa game-game mereka ke internasional, kita rilis secara global, dan targetnya ini adalah platform V. Buku awalnya untuk filosofi semua, tapi lama-lama buku untuk hiburan ada. Itu kan ada pergeseran dari penggunaan game. Juga yang awalnya untuk entertainment saja, sebenarnya sudah banyak penggunaannya untuk edukasi, untuk training. Bagi Anda yang tak pernah ingin melewatkan gerak dunia, Metro Malam, setiap hari, jam setengah 12 malam. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk dapat berkembang cepat di industri game. Membawa produk game ke alam perkantoran sebagai media baru untuk menyulap keseriusan menjadi lebih menyenangkan. Atau bahkan membuat kampanye melalui sebuah permainan di layar komputer. Tingginya pasar mobile game lokal dari tahun ke tahun menjadi alasan tumbuhnya pengembang games. Kreativitas talenta lokal dan ramu teknologi menjadi permainan adik ikan semakin tidak terbenung. Hal ini sejalan dengan besarnya pasar game Indonesia. Tahun 2014, pasar game lokal menembus angka 181 juta dolar Amerika. meningkat curah menjadi 321 juta dolar Amerika pada tahun 2015. Khusus 2016, pasar game Indonesia mampu menghasilkan angka 600 juta dolar Amerika. Nilai ini sejalan dengan meroketnya 130 juta pengguna internet penair. Sayangnya, dominasi pengembangan lokal baru hanya mencapai angka 1%. Iklim ini perlahan menciptakan kolaborasi antara pengembangan lokal dengan pengembangan global. Salah satu pemain lokal aktif berkolaborasi adalah Agathe Studio. Sebagai developer game, Agathe sudah menghasilkan karya yang mungkin tidak asing bagi para gamer. Sebut saja Football Saga dan Patrick & Art. Sejak berdiri tahun 2009, Agathe telah bekerjasama dengan Square Enix dalam membuat game sengal puniksa. Agathe juga bekerjasama dengan game publisir Ciringo dalam membuat game benar-benar Up in Flames. Developer asli tanah pasudan ini perlahan mengubah ranah kreativitas menjadi industrius, terbukti dengan sistem organisasi yang diperapkan. Selamat datang di Agathe Studio. Ini area kerja kita yang utama. Di sini utamanya developer. Jadi kita bagi tempat duduknya berdasarkan game yang dikerjain. Kemudian kita kerjain banyak game, jadi programmer, artis itu disatuin di satu area. 55 karyawan ya? Total sekarang 55. Developernya sekitar 40. Jadi di sini, tadi itu tim-tim yang terpisah. Di sini kita ada ruangan lain untuk audio. Jadi ini ruangan khusus untuk tim audio. Digabung sama tester sih sebenarnya. Jadi untuk membuat audio untuk musik, soundtrack, kadang kalau misalnya butuh voiceover, semuanya di sini. Nah ini belakang ada ruangan kerja lagi, tapi isinya untuk tim yang ngertiin produk. Kalau di depan itu mostly tadi yang series games, B2B, ini full yang entertainment. Sadar akan dinamika industri game secara global, Agathe terus berevolusi untuk bertahan di industri game. Perubahan strategi hingga kejelian membaca pasar menjadi perhatian Aditya Perdana sebagai salah satu pendiri Agathe. Ribuan game muncul tiap harinya di toko aplikasi, membuat persaingan antar developer semakin ketat. Ini berimbas pada pola Agathe Studio dalam menerapkan model bisnis. Sistem bisnis to bisnis, tiga bisnis to client, diterapkan agar roda produksi tetap berjalan. Ini kan sering dengan perkembangan dunia game ini, udah mulai banyak divisi juga ya kalau di Agathe kan. Ada model bisnis B2B dan B2C. Itu seperti apa prosentasenya dan gimana sih mekanisme-nya itu? Sebenarnya kalau di Agathe kita jalanin B2B itu istilah kita lebih ke serius games. Itu game yang tujuannya itu bukan sekedar hiburan, tapi ada masukin value tertentu. Misalnya message untuk advertising, message untuk training, edukasi. Sedangkan yang entertainment ya full untuk entertainment. Evolusi fungsi game pun diikuti oleh Agathe demi mendapatkan klien korporasi. Nah sekarang namanya sekarang perusahaan itu udah mulai sadar ya, kan games itu nggak cuma fun doang. Mereka bisa menerapkan edukasi di situ, bisa menerapkan sebuah SOP perusahaan di situ. Itu gimana tuh perkembangannya itu? Dan request-request itu seperti apa sih memang? Kalau dibandingkan gitu ya, game sama media lain, buku awalnya untuk filosofi semua. Tapi lama-lama buku untuk hiburan ada gitu. Itu kan ada pergeseran dari penggunaan. Game juga yang awalnya untuk entertainment saja, sebenarnya udah banyak penggunaannya untuk edukasi, untuk training gitu. Berbagai macam kampanye melalui game pun mulai dilakukan. Terakhir adalah kampanye sepak bola Indonesia demi menyatukan supporter melalui game Football Saga. Meski demikian, Football Saga memiliki trik tersendiri ketika berurusan dengan model bisnis. Kalau untuk ini, model bisnisnya itu in-app purchase. Jadi ini ada item-item premium yang bisa dibeli pemain kalau memang ingin experience lebih banyak. Misalnya kayak equipment khusus atau equipment yang dengan tema klub tertentu, negara tertentu. Ketika pola bisnis dan pengguna yang semakin kritis menjadi satu dalam menghasilkan keuntungan realistis, bahu-membahu membuat produk berkualitas menjadi hal wajib ketika bersentuhan dengan teknologi. Mulai dari desain karakter hingga menciptakan produk game kelas wahid, kehadiran developer game perlahan menjadi krusial di tengah iklim digital. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!